hai 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 kena bisa ngasal dari bikin mereka bener-bener sabar banget daripada nanti ketika udah masuk tapi ternyata demesnya enggak cukup untuk mentek-down salah satu dari dan langsung diilap sama kalau mau juga ayo ya kan kalau mau splitpush mereka juga juga sama-sama punya kapalitas untuk splitpush dengan menggunakan Marchmen nya oke langsung saja kita masuk ke game yang pertama dari match terakhir kita pada hari ini melawan victim bener banget kali ini victim cukup berani melepaskan harinya ke arah kido ya rainbow tapi yang bakal mengisi mid lane-nya kali ini tuh sekali yang kita lihat juga di arah middle sudah ada grog bersama dengan Gord sedangkan di arah bawah kari belakang ditemani sama estesnya jadi disini karya bakwan bener-bener di jagain batis support habis-habisan nggak bakalan mati-mati kayaknya lebih biasa early game maka lebih cepetan untuk melakukan roaming terlebih dahulu mencari level 4 dari mid lane-nya tapi Oh si kinting baru saja mencuri satu buah jungle yang sangat mahal by tolima belas mcaps dan epos Marsha dan wat harus standby di level satu terlebih dahulu ya dan kita lihat juga ini membuat mereka jadi kayak sedikit ragu-ragu untuk ngambil bab terlebih dahulu dan sudah sanji sudah mulai level 3 sudah cukup cepat sekali terus kalian ini sedikit informasi juga ada di admin tokopedia ini langsung komen loh karena ini last genisnya dari Lufra di JRC Lufra ya iya karena mereka akan pindah menjadi serigala ya kita doakan saja yang terbaik buat kedua tim lah ya dan ini langsung mengarah-arah bobas dari Lufra mungkin agak sedikit terlambat progress di awal dan sudah ada pause lagi yang dilakukan lagi ya ini mungkin hari ini cukup banyak pause yang dilakukan juga ada banget banget dari beberapa sih masih online ya masih semua nanti masih menuju eh 8 Dari setelah metrona pasang mesi-nya Kenapa masih LDR match nih jadi masih jauhan aja tata balik aja jauhan Ok waduh 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 ni autoplay akme juga dari YouTube yang jangan lupa juga kalian bisa nonton langsung dari aplikasi Tokopedia kalian langsung buka aplikasi Tokopedia lalu di-shake-shake aja yang lainnya maksudnya milshake ngosong betul-betul nah ini masih game yang pertama masih pos yang pertama jadi masih santai lah Sampai gaming guys kita sampai malam kok tenang aja udah ini match terakhir ini match terakhir tapi tenang sampai malam ya kan kenapa belum ada game ketiga nggak nih waduh itu pertanyaannya karena tadi udah 2-2-2-2 ini untuk 2 match terakhir 2-2 terus betul dan beberapa match sebelumnya kayak 2-1-2-1 awal doang loh 2-2-2 bener-bener jadi yang bakal siang-siang tuh mulai panas ya makanya yang panas malas siangnya itu bukan malamnya biasanya kalau match makin malam makin seduk gitu makin tetang gitu ya tapi sekarang malam makin adem gitu makanya ini masih menunggu juga dan aku dari Cimomo sendiri tadi melihat beberapa pergerakan bahkan jiru dari top line dia ngebantu di arah bottom line biar enggak distil sama sinting kayak tiga untuk satu buff gitu kayak apa ya kalau kulit memang sebenarnya dari Terisla sendiri kan kita tahu juga kulit banget kelihatannya cepat dan dia sebenarnya bersebutnya juga cuman lumayan sakit jadi kalau misalnya dia memang mau bermain Barbar ke cutting line terus menyuri dijangkut ke operasi sih memang posibel banget gitu jadi kayak dia pun nggak takut gitu oke apa ya kalau dan itu mungkin kayak chance yang buat dicuri tuh kayak gampang banget ya kalau tinggal sepulit eh iya bisa sampai seribu gitu walaupun dia baru level tiga ya berarti udah level dua dari execution strike-nya makanya itu mungkin yang apa jadi main powernya dari Terisla dia cleaning mininya cepet lalu nge-cutting juga bisa dibilang cuma dalam hitungan beberapa detik saja udah bisa langsung melakukan pergerakan ya mungkin langsung membantu atau objek lain ngepust atau melakukan hal-hal yang sedikit rompik mungkin karena milik atau bukit minimal kayak memberikan sedikit peter juga jalan-jalan jauh dia cuma nge-scout aja tuh udah mengerik dan tidak ada informasi-informasi yang mau diberikan ke teman-temannya jadi bisa dibilangnya cukup semi-thank juga dia untuk di early-early game jadi Terisla cukup baik juga sih untuk pikannya kalau aku lihat juga kalau misalnya mereka jawab dengan leomord pun aku rasa masih agak sulit kita sering banget melihat Terisla kalau lawan leomord one by one kalau seandainya leomord yang ada follow-up ini leomordnya kesulitan padahal kalau ketika dia udah naik barbiel nambah movement speed nambah armor magic resist ya kan tapi tetap set bakal kesulitan lah pasifnya juga makin sekali makin sulit untuk di take down juga tapi dengan penelty zone itu cukup bener-bener annoying banget sih bener banget ditambah kalau misalkan kita ngomongin masalah item-item yang memang cocok sama Terisla Wing of Apocalypse Queen salah satunya adalah item yang mungkin paling cocok sama Terisla karena kita tahu sendiri dia biasanya pakai festival of blood talentnya dari emblem Fighter yang itu nambahin spell fame juga blot plus X bakal jadi item pertama biasanya dan buat nambahin sustainability dia dia nambahin wing of Apocalypse Queen ketika darahnya di bawah 40% ini dia momen-momen dimana Terisla bisa ngembalikan keadaan dan darahnya bisa ya minimal setengah lagi gitu betul banget dan selesai itu yang menjadi apa ya kayak poin kuatnya dari penopakalips itu ya bener banget kita kembali lagi dalam gamenya tapi kali ini Rainbow bakal diserap kita saja berdikendance dan akan ada korona dari zaman force di area mid lane daripada seorang kido ya dan kita lihat juga Sanji sepertinya agak sedikit terlambat tadi untuk meng-cover seorang rainbow yang dilakukan juga jadi harus disetup ulang lagi tapi kali ini ada empat hero yang melakukan blocking Minion di area bottomland dia akan langsung bergerak ke area atau tapi lihat victim sudah mulai set up dengan tiga heronya terlebih dahulu ya dan kita lihat juga disini dari Gior sendiri lumayan maju maju di depan sana tapi lihat dimana kereksinya hilang what langsung terlebih dari sini yang terlalu besar on my way dengan boxing ball yang mencoba untuk mengusir dari bagian canggol tapi itu ya Tartalnya diambil sama rainbow out of nowhere iya bener banget turtle berhasil disekir oleh victim e-sports sementara kido harus hilang tadi tentang apa kayak sebut berhasil tadi ya tiba-tiba Sinting dateng ya kan ini pengen dan kidonya langsung hilang itu lho pertanyaannya what dan yang bagusnya ada follow up nya deh victim sih tapi ini bener-bener apa ya bisa dibilang yang baik dari masa seperti biasa dia nge-cover dengan cepet walaupun emang kidonya nggak kena healnya tapi minimal dua temannya masih bisa mundur ya what masih bisa selamat juga di tempatan kali ini ya betul banget mulai lagi tetap mengajarkan oleh kido dia masih harus mencari pundi-pundi dan juga mengambil bab terlebih dahulu sedangkan Sinting masih ada yang aja di arah bawah bakal bertemu dengan hari di situ ya nggak kena kali nih jangan balik nambahin movement speednya juga tapi execution site lagi seperti biasa untuk membersihkan webminion dan kido kido aman banget sini kayak walaupun dia tadi seperti tumbangkan tapi goldnya nggak bakal kalah karena apa karena dia ngambil gua pagi jangan berjalan lagi jangan berubah lagi lainnya juga masuk kali ini ya bener banget dan apalagi juga kita lihat di atas sebenarnya lewatnya berusaha untuk nggak kasih space juga ke arah ke laut tapi masih sama rata kalau aku bilang oke nanti cuma lewat doang oke kido mulai doang tapi ada WhatsApp begitu saja di belakang ada yor hurikanes digunakan di belakang dikansel sama on my way oh my god apa tadi dikenakan barusan dari on my way dengan belakang daerah ribet kido mulai masuk lagi kali sampai dengan Sinting kena tiga hero udah nggak hilang saat mulai datang tapi di belakang ada awet awet langsung ukulin Sinting Sinting harus mundur namun yornya harus tumbang juga saatnya nggak konek kido balik lagi kali ini dengan chronodes namun tidak ada target dari kido ya tidak ada satupun yang tumbang tadi on my way hampir aja bisa di pick off tapi Sanji juga masih bisa balik ke arah belakang tadi masih ada ada flicker dan yang bagusnya adalah Sinting datang di saat yang tepat tadi penalti jenis kena empat ya bener banget dan ini bener-bener riset yang lagi-lagi Marsya berhasil mengembangkan teman-temannya awet juga sama dia datang di waktu yang tepat dan mengusir sintingnya ya tapi tertauh diambil yang kedua kali untuk victimism tanpa ada kontes yor disini juga agak sedikit ke depan sepertinya masih ada beda digunakan di sana tapi yor masih bisa selamat kali ini dari serangan dengan tim victim ispon bener banget langsung dipakai sama tim victim untuk sedikit war disitu selet berhasil yang mencari seorang cloud dari tadi di Solo ya di atas ya solo banget sama leo mortnya di atas Oke bottom line mulai diinvasi kali ini Sinting datang kali ini dengan miniatnya sebelum makan pusior sudah mulai kelihatan apakah langsung ditaran reverse umis ternyata akan ada hurikandensya belum langsung karang Oh ya enggak bakal koneksi sama siapa tapi masih ada hurikandens defensive lagi daripada seorang yor paksa keluar oleh sanji barusan di wildcard ya betul banget Sinting di backup sama tiga temennya sekaligus itu pasti langsung dapetin peneret apa tuh redibawah sih iya lantan lagi coba seuruh yang enggak ketulik lagi ya dari tadi belakang sudah di amankan jadi jel juga masih punya kapabilitas untuk jointing baik kapanpun dia mau tapi pertanyaannya adalah disini sudah mengamankan dua asis dan levelnya lebih unggul dari kecil ya sedangnya jil memang belum mendapatkan satu pun pun tapi juga sebesar ini gimana itu juga sama level sembilan dokter kami tripper ikhidok bakal joint infek sakit banget sih buat damai setelahnya juga ada kronodes dia bisa ngehit berkali-kali tapi jilnya kalian bakal dikejar sementara di area lainnya di janggol yor bakal mundur masih bisa mundur tentunya masih punya juga HP yang banyak dan dihirau lagi sama Captain Epos Marsha ya betul banget dan jil tadi hampir tepiknya rapes oleh kode tapi masih bisa survive balik ke arah belakang tiga orang sudah berada di era middle sekarang mencoba untuk Oh tata lagi ini kalau dapetin lagi tetap oleh ini bahkan susah sih buat lover dan coba kembangannya bener-bener diambil sama seorang rainbow kali ini sama sekali beda dua ribu network lover sekarang Iya ini bakal susi suplit sih kalau misalnya dari kido oh my god kali ini itu sendirian disana gak ada backup dari yori masih di area midline kali ini bakal ditutup jalannya ada mistik objeknya lagi misi projek yang nggak koneksi siapa-siapa tapi namun turetnya tidak bisa diselamatkan kali ini Oh ini bahaya nanti sansnya sih dilihat di piwa di atas bergerak juga udah patah iya ini tapi banget sih tapi bentar awalnya juga nggak disentuh dulu dia cuma ditekan sama sinting di area bottom lain namun bedanya disini sans dapetin turetnya sementara awal untuk mendekati batam turet aja dia nggak bisa iya malah dia bener-bener diputus habis-habisan sama sinting Oh kido masih kejar kali ini saat apakah dia bakal maksa untuk mendapatkan kido tinggal double stun kali ini daripada seorang rainbow wow well kalau bisa lagi disini ya anjilnya harus itu saja jauh berdasarkan saji kali ini tak bisa satu-satu tapi yang dihilangkan ke belakang tersebut sangat baik belakang sekali dan salah satu-satu untuk mundur saatnya datang mencuri membantu tapi kali ini victim sport nggak mau gegabah sepertinya jadi nggak mau dia tahu dia udah kehilangan dua dia harus balik lagi set up ulang mungkin dia bikin space juga buat teman-temannya untuk respon lagi propera rusak untuk mengambil berjuga diambil sih wajib masih janggulnya karena kita melihat barusan udah ada rembo otomatis gak bakal ada yang bisa mengamankan bawah ya ya bener banget dan kita lihat di atas jil masih aman-aman aja bersama dengan sanji langsung memanggil kuda tapi kudanya nggak punya pemilik langsung balik kegandang saat kali ini langsung berada depan sana omasnya liat demesnya double kill daripada serang san sendirian di ratoplin Oh my god satu persatu dari lupa oleh duik bahkan biar bergerak dari victim mereka langsung bergerak ke area Lord so ini cepet banget sih gila cepet banget lornya dan sudah mengamankan korisian site juga what uh gila-nya sampai di amankan lornya begitu saja saat sebelum 12 langsung bergerak lagi cara yuk dipukul mundur bener-bener dibaksa 1000 pound dengan liat sasnya dmd sakit banget jimomo oh my god bener-bener bisa nggak halo damage dari kanisahan sendiri kita juga disitu seorang what bahkan timut masih belum berapa free hit sama sekali dia mungkin coba untuk ikutin fight tapi kayak ketika dia udah mau coba udah pada hilang juga gitu teman-teman jadi kalau dia harus mundur ben lagi kalian tidak tentu coba untuk mengembangkan kadaan ini cepat dari awal ini bakal jadi awal yang baik tapi Lordnya harus di defense secepat mungkin dia harus take down notice cepat mungkin kalau mereka mau nge-defense yapsaknya ini bahwa sudah berhasil digunakan kali ini lupa mulai defense kali ini langsung dihajar supportnya cepat mungkin baik-baik 15m easy log untuk ini ya ini masih lo pertama jadi mungkin belum tanki banget dan belum sakit banget dan lover berhasilnya defense udah berhasil lagi dari renngan sih ini ngeselin sih tuh liat-liatnya tiga langsung dipaksa ultimate dari bagaimana cara masyarakat orang-orang baik wajah tapi dibatalkan dibuat di belakang rainbow rasu kamehamehan dengan bebasnya kita bakal melihat si tinggal ini bakal terhadap sangat impostor langsung dari final disuruh liat-liatnya sakit banget dan bahkan baik-baik lagi bakal mundur dikejar sama sakit beli ke power of nature tapi datang saja langsung dapet keras dan lihat di belakang dan pokoknya dari sans hanya tersisa jauh sendirian dan jil langsung diambil sama-sama street pokil dan pada sans dan wipe out sebagai bonus untuk tim victim e-sports mini sudah mulai masuk yornya boleh kelihatan on my way sekarang disetap lihat yornya diganggung sama sans sendirian bottomline bakal dihajar midline juga bakal dihajar inhibitor trade sudah hilang kedua gilis aja dari tim Lufra top2 red juga dihajar semuanya sudah hancur super mini yang langsung bergerak bebas dari tiga arah kubik indes defensive dari york tapi yorka langsung dihajar habis-habisan sama victim 513 poinnya masih bisa dihajar masih bisa dihajar masih bisa dihajar di belakang mewas banget namun cerah harus di shutdown namun lihat kido kidonya harus mengejarkan renvo-renvo juga bakal tumpang dapet kill dari kido kali ini masih bisa di defense dari tim Lufra sekarang sedikit lagi padahal ya wow itu kayak cepet banget sih kayaknya sekarang waktu masih udah mulai bisa mengimbangi damage order dari sekarang apakah kita akan menemukan tim terkuat di bumi lagi Lufra tim terkuat di bumi ya Lufra tim terkuat di bumi diingat ya walau diingat karena di langit ingat masih ada internet ini 815 tapi Lufra mulai bangkit pelan-pelan hidup memang dapet kan tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara men-tag down terisa dari sinting untuk di tim tersebut karena tadi kayak triple penalti zone yang paling banget sih iya dan bakalan ada lower to 2 sepertinya 3 45 detik lagi untuk poin semua dipegang sama victim sekarang ini bener-bener tergantung sama awatnya aja di let game bener-bener tergantung sama di awat bagaimana cara awat ngedrag ini sampai let game Kido dan Jill juga harus bisa memanfaatkan damage yang mereka miliki untuk nahan semua dominasi dari victim score iya betul banget tapi yang kita perlu perhatikan disini Lufra mereka nggak dapet satu turat satupun bahkan agak sedikit sulit masih perempuan mereka yang mendapatkan web-upload victim kayak mereka harus push habis-habis mereka harus setelah tukaran ini reding jual banget ya tadi memang dipaksain sama saat tapi ketika di jauh terlalu driving dan ketika keluar dari suara Kido ketika chance-nya memang kecil tapi damage ketika nya magical jadi item magic blade pun nggak bakal nahan iya kita akan melihat sebentar lagi Lordnya sudah mulai anji kaca-kaca di bagian depan pulang dibedikan infek smode daripada seorang marcia bayar digunakan Ido boleh muncul wajah digunakan tapi belum ada infek yang masing sebentar diselain aduh kembali kejar hidup lagi daripada seorang marcia saji ternyata diambil itu juga diambil dan kita ternyata ternyata diambil sendirian langsung di wipe out di shutdown semuanya wipe out yang kedua untuk victim esports dan Lordnya bakal bergerak ke area midway tapi sebelum Lordnya datang lihat Minionya sudah mulai masuk mereka langsung nge-end secepat mungkin victim esports akan mendapatkan game pertama mereka wow wow itu cepet banget dan bahkan tadi sempet wipe-nya kepisah antara Gido bersama dengan temen-temennya yang lain ok 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 sampai waktu 2 kali saya smithless wapot 2 kali ya wapot 2 kali team terkuat di bumi lufre esports waduh 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 ini sesuatu yang amazing sekali ya unexpected juga sih bagaimana kita kita nggak ngeliat Sansnya dari awal dia dapat 1 point kill dan Jillnya juga masih 0 kill 0 assist 0 death nggak keganggu sama sekali dia bahkan mengamalkan block asex terlebih dahulu yang otomatis membuat Jill itu sebenarnya lebih kaya daripada Sans tapi tiba-tiba Sans dapat 9 kill tambahan itemnya udah jadi semua iya dan kita lihat